Hai, selamat datang di acara WOPIU. Wobrol pintar, barang, accurate yuk. Di episode WOPIU kali ini, kita akan ngobrolin tentang senuk-beluk produksi sederhana. Mulai dari pengertiannya, tujuannya, faktor-faktor yang termasuk ke dalam kegiatan produksi, serta prosedur dari kegiatan proses produksi sederhana itu sendiri. Tapi sebelum kita ke pembahasan, boleh dong, follow dulu dan subscribe akun sosial media resmi kami, link-nya ada di description box di bawah ini ya. Produksi sederhana adalah proses yang dilakukan untuk mengolah, mengelola, dan mengproduksi suatu bahan baku berupa material mentah yang akan diolah menjadi barang jadi atau barang utuh yang nantinya siap untuk dijual atau dipasarkan. Tujuan produksi dalam pembuatan produk sangat penting untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, tujuan produksi adalah Yang pertama, meningkatkan jumlah produk atau jasa. Yang kedua, menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas. Yang ketiga, menjawab kebutuhan yang berkaitan dengan perkembangan peradaban, budaya, dan teknologi. Yang keempat, mengganti barang dagangan yang rusak atau kadal luarsa. Kemudian yang terakhir, melayani pasar dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan rumah tangga. Ada empat faktor yang termasuk dalam kegiatan produksi. Di antaranya, yang pertama, faktor sumber daya alam. Segala sesuatu yang ada di alam dapat disebut sumber daya alam. Sumber daya alam disebut juga bahan baku. Contoh sumber daya alam adalah matahari, air, tanah, dan hewan. Yang kedua, faktor sumber daya manusia. Setelah memahami sumber daya alam, perusahaan juga membutuhkan sumber daya manusia. Tanpa kontrol manusia, sumber daya alam tidak dapat digunakan dengan baik. Dari tenaga kerja, dia memiliki dua hal, yaitu fisik dan mental. Keduanya harus terintegrasi untuk mengelola sumber daya alam dengan baik. Kemudian, yang ketiga, yaitu faktor sumber daya modal. Kegiatan produksi tidak dapat dipisahkan dari sumber daya modal. Modal di sini tidak hanya berarti alat uang, tetapi juga alat produksi. Ada berbagai kategori sumber daya modal, yaitu ada modal tetap, yang digunakan berkali-kali, dan modal beredar, yaitu modal digunakan hanya sekali dalam produksi. Yang keempat, yaitu faktor kewirausahaan. Satu hal yang harus kamu ketahui tentang faktor produksi adalah kewirausahaan. Tidak ada bisnis yang dapat berkembang tanpa jiwa kewirausahaan dan keahlian. Untuk meningkatkan jiwa wirausaha, kamu perlu belajar. Hal ini diperlukan agar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dapat dilakukan. Yang terakhir, faktor sumber daya informasi. Semakin cepat arus informasi, semakin mudah bagi semua orang. Apalagi informasi saat ini tidak memiliki batasan geografis. Pengusaha juga perlu mengemas informasi mentah menjadi informasi yang dapat dipublikasikan. Di sini kita bisa mengolah bahan baku atau mentah untuk nantinya akan menjadi barang jadi atau barang yang memiliki nilai yang pada akhirnya dapat dijual dan dipasarkan. Mulai dari perencanaan, penjatualan, produksi, hingga evaluasi. Aku mau memberikan informasi bahwa dalam software Beverage Accurate Online tersedia juga fitur untuk melakukan proses produksi sederhana. Sehingga kita tidak perlu melakukan perhitungan harga pokok pembelian secara manual. Bisa langsung dilakukan di Accurate Online. Jangan di-skip dulu ya, karena Ivo ini bisa membantu kamu. Lantai pertama, kamu bisa masuk ke menu pekerjaan pesanan. Pada fitur ini, kita diminta untuk mencatatkan bahan baku dan juga biaya yang terlibat dalam proses produksi. Untuk nantinya, akan kita lakukan proses produksi. Pada fitur ini, kita sudah mengurangi stop atau persediaan di gudang secara otomatis. Apabila dalam pertengahan jalan, kita mendapati bahwa bahan baku atau biaya yang kita masukkan terdapat kekurangan, dan kemudian kita mau tambahkan atau mengurangi persediaan karena kelebihan atau overload, maka kita bisa menyesuaikan pada fitur penambahan bahan baku. Pada fitur ini, kita dapat menyesuaikan sesuai kebutuhan. Kemudian, jika nantinya stok yang kita produksi sudah jadi, kita bisa menggunakan situr penyelesaian pesanan untuk mengakui barang jadi tersebut masuk ke dalam stok kita. Pada fitur ini, kita bisa menyesuaikan stok dan kuantitas yang jadi sesuai grillnya. Apabila sudah, maka perhitungan HPP akan terhitung secara otomatis, dan stok berupa barang jadi akan bertambah sesuai dengan yang kita catatkan. Bagaimana? Mudah bukan? Demikianlah pembahasan mengenai produksi sederhana dan bagaimana Ecurate Online bisa membantumu melakukannya. Jadi, kamu tidak perlu lagi bingung menghitung HPP secara manual. Sampai di sini dulu ya, nantikan pembahasan menarik lainnya di episode mendatang. Oh iya, jangan lupa untuk coba gratis Ecurate Online selama 30 hari. Caranya, kamu bisa cek di deskripsi di bawah video ini ya. Dan kalau kamu ada ide mengenai topik apa yang mau dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentarnya. Bersama Ecurate, bisnis jadi mudah!